Oke, sudah dimulai ya. Nah, jadi, pertama mungkin saya jelaskan template ini dulu ya. Nah, biasanya data-data yang dikirim kepada kita para implementator untuk melakukan opening balance atau memigrasi suatu data dari sistem yang lama ke yang baru ataupun dari yang belum memiliki sistem dan masuk ke dalam ODO, ini standar data yang diberikan. Nah, yang pertama ini adalah cara pekaun. Yang biasanya ini yang pertama adalah cara pekaun. Cara pekaun itu akun-akun ini ya, akun-akun yang dipakai untuk transaksi ya. Yang kedua adalah master customer. Yang ketiga adalah master vendor. Yang keempat adalah product master. Yang kelima adalah produk kategori. Yang keenam itu adalah customer invoice. Yang ketujuh adalah vendor invoice. Sebenarnya ada yang kedelapan adalah opening stock. Yang kesembilan adalah TV-nya ya, atau jurnal-jurnal opening untuk trial balance-nya ya. Nah, kenapa nggak ada di template-nya? Yang pertama, kalau opening stock itu biasa, kalau untuk di ODO 14, template-nya kita ambil dari ODO-nya langsung. Jadi, kita mengupdate dari external ID yang ada di ODO 14. Nah, untuk TV, opening TV, biasanya kita melakukan jurnal manual. Jurnal manual langsung ke dalam ODO-nya. Karena hanya satu jurnal di dalamnya. Nah, sekarang, saya presentasinya pakai ODO 14 Enterprise. Tapi bukan berarti, ini nggak relate sama teman-teman yang menggunakan ODO Community. Karena basic-nya adalah sama. Kita mau pakai, kalau di accounting-nya itu, kita mau pakai enterprise, atau mau pun pakai community, cara setup-nya kurang lebih sama. Jadi, pada saat saya nanti presentasi masuk ke produk, itu jangan terlalu kaget bahwa ini tampilannya berbeda sama yang community. Karena memang berbeda. Tapi, konsep dan caranya kurang lebih sama. Nah, kita buka dulu satu-satu. Ini chart of account-nya. Sudah lihat screen-nya saya ya, untuk insert of account-nya. Oke, nah. Templatenya. Oke, sedikit nge-lag. Ya, oke. Jadi, template-nya adalah Code atau kode akun. Berikutnya, account name atau namanya. Terus, yang berikutnya adalah type. Type itu nanti ngambil dari selection yang ada di ODO ya. Jadi, nggak bisa asal kita isi type-nya apa ya. Jadi, harus sesuai sama yang ada type yang ada di coak type yang ada di ODO. Nah, allow reconciliation sebenarnya semuanya adalah false. Yang true itu biasanya yang kita pakai untuk account receivable atau account payable. Ini saya false-kan. Nanti di sini, untuk yang tipenya receivable sama payable itu di true-kan. Oke. 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 oke jadi COA-nya jadi yang terpenting dalam mengimport COA, yang pertama adalah code, yang kedua account name, yang ketiga type yang keempat adalah low reconciliation, nah sebenarnya account currency itu gak terlalu penting di dalam melakukan import kalau dia perusahaannya tidak multi currency tapi kalau perusahaannya adalah multi currency ini menjadi sangat penting, karena kita harus karena kita harus menentukan account currency di setiap chart of account masing-masing, gitu kalau misalnya ini USD, account currency harus USD disini NZD, ya harus kita ganti account currency NZD IDR pun kalau base currency-nya IDR ya gak perlu diisi gitu oke, apa aja sih yang harus di apa aja sih yang harus di define currency-nya, kalau saat ini saya hanya mendefine di cash and bank yang saja sisanya saya tidak define seperti itu nah untuk Odo 14 ini sebenarnya gak perlu nih nih, sebenarnya nanti dia akan membuat cowok tersendiri untuk ini pada saat kita membuat jurnal nah ini dia saya masukkan untuk jaga-jaga kalau ternyata dibutuhkan ya namanya outstanding outstanding receive dan outstanding payment jadi setiap satu akun ini mempunyai dua outstanding satu bank account ya jadi outstanding receive dan outstanding payment jadi kalau misalnya disini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam berarti dia kalau dikalikan dua berarti akan ada dua belas disini ada ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas nih, harusnya hanya sampai sini nih dua belas nah ini contoh cowoknya ya biasanya cowoknya standar basic kalau bagi teman-teman ada yang ada yang punya background accounting mungkin bisa dibantu juga para klien untuk merampingkan cowoknya atau kebanyakan biasanya chart of account yang dikirim kelaju itu belum final rata-rata yang pengalaman kita diimplementasi itu malah kita bantu mereka untuk merapikan chart of accountnya untuk bisa dipakai dengan ODO bukan berarti yang existing cowok nggak bisa dipakai di ODO ya tapi biasanya kita bantu ada beberapa yang nggak perlu contoh seperti ini ya kalau teman-teman bisa lihat ini saya kasih contoh aja bahwa ini sampel cowok yang kalau kita lihat disini fix assetnya itu fix assetnya didetailkan di chart of account door access hp printer nah ini sebenarnya cowok-cowok yang tidak dibutuhkan di di dalam ODO karena ODO sudah punya modul asset biasanya kita ganti ini menjadi kelompok asset saja gitu jadi di balance sheetnya itu nggak terlalu banyak cowoknya gitu apalagi di sisi fix asset gitu kalau misalkan kliennya teman-teman ingin menggunakan modul fix asset tapi kalau tidak ya mau nggak mau ya harus di list down seperti ini gitu nah ini bukan current asset ya harusnya fix asset ada tipe tipe cowok di fix asset oke nah ini sekilas mengenai template untuk chart of account nah berikutnya kita masuk ke sebentar ya oke kita masuk ke customer master oke nah ini customer masternya iya om nendi silahkan tanya om langsung masuk aja kalau ada yang mau nanya ya yes iya silahkan silahkan iya oke balik ya cowokin tadi ya oke ya ini ya kalau yang outstanding reserve sama paymentnya dibikin satu aja bisa nggak sih secara atau memang requirement yang udah 14 kayak gini gue jujur belum explore belum explore ya terus terang gini om gue juga implementasi 14 itu baru 3 project yang satu terus terang agak lama kenapa karena gue jadi sambil belajar di project itu nah konsep receipt dan payment pun baru ketahuan di project yang pertama baru muncul wah kok ada seperti ini kaget gue pada pada saat gue register payment kok nggak nggak update ke bank atau nyangkut disini di receipt dan payment nah sekarang kok tiba-tiba receipt dan paymentnya kan jadi banyak seperti ini ternyata ternyata dia itu setiap kita meng-create jurnal di accounting jurnal payment jadi kan setiap bank kan biasanya kalau gue tuh suka di gini suka setiap bank itu dibikin jurnalnya masing-masing satu bank satu jurnal nah pada saat gue create dia muncul satu cowok yang baru di dalam disininya oke berarti default default nah permasalahannya memang kalau mau dibedai-bedain harus di rename maksud gue gini kalau gue seterhanakan dia nggak bisa langsung harus di custom artinya dari sisi kita ada import sebenarnya ada udah pakai consen kayak gini oke karena jadi pada saat ada outstanding ini sebenarnya sih kalau untuk bisnis sekarang relatif nggak pernah nggak butuh internet banking ya orang udah langsung internet banking di hari yang sama kemungkinan nge-hit ke pekening korannya instan kalau jaman dulu kan pakai giro kalau giro kan ini sebenarnya fasilitasnya kan yang outstanding ini lu nggak perlu ngeganggu transaksi lu karena yang real cash yang sudah ada nanti yang muncul di bank statement adalah data yang benar-benar akan mirroring antara financial statement in book kita peta dengan yang di RKA gitu terus tenang ya jujur ya klien gue yang pertama komplain kenapa karena di sistem yang sebelumnya sebelum dia pakai community sebelum pakai community yang belum ada kayak begini yang begitu langsung register payment update langsung ke banknya nah dia lebih suka yang seperti itu kenapa karena ini jadi dua kali kerja habis register payment untuk mengecek apakah saldo banknya jadi kan gini ada beberapa ada beberapa perusahaan yang melihat saldo banknya dari sistem ERP nya ada yang dari saldo nya itu langsung gitu kan nah kalau untuk perusahaan yang melihat saldo nya di dalam ERP ini jadi gak update karena harus ada user yang melakukan rekonsiliasi daily harus daily kan berarti kan pada saat transaksi dilakukan dicek di bank yang ada rekonsiliasi nah sementara kalau yang sebelumnya dia bisa mingguan atau sebelum mau tutup buku akhir bulan gitu perbedaannya cuman paling backcharts kalau yang gak cover atau interest text yang kayak gitu doang perbedaannya disitu tapi kalau perbedaan itu yang klien pertama gue sih komplain terus terang aja kalau kompensi menurut gue juga apa ya ya gak bener juga sih kalau dia melihatnya dari perspektif yang gak pake giro kalau misalkan dia langsung rekonsile tau-tau gak boleh iya itu yang itu yang itu yang akhirnya gue jelasin cuman dia bilang gini pak jaman sekarang mana ada bisnis sekarang jarang pak ada yang pake giro mungkin hanya beberapa sekarang udah pake internet banking kalau saya gak mau bayar ya saya bilang ke supplier saya saya belum bisa bayar pada saat saya bayar baru saya bayar baru saya rekonsile mungkin gini mungkin gini apa cara pada saat itu di project pertama gue kaget mungkin jadi pada saat cara menyampaikannya juga mungkin kurang tepat jadinya ujung-ujungnya jadi negatif gitu oke berarti default ya artinya kalau kita mau mensimplifikasi konteksnya kita harus merubah pada saat create jurnal tinggal di pointing ke satu jurnal karena kalau kita ngomongnya satu atau dua toa artinya kan kita bisa segmentasi berdasarkan jurnalnya dari sisi banknya dan kalau bikin banknya banyak artinya kan masuk ke dalam toa itu harusnya ada ada jurnal name-nya berdasarkan bank kan iya bikin perbedaan atau rekonsiliasi dari sisi itu outstandingnya punya siapa aja dan harusnya gitu do standing receipt atau do standing payment itu ini punya bank apa gitu kalau ngabung jadi satu kan jadi ranju juga kan iya kan cuma kan kita punya jurnal name di situ ada iya ada ada jurnal name ada di jurnal itemnya ada satu coa atau dua coa bentar kita lihat dari sisi final name-nya gitu kan itu lo visible menurut gue sih karena kalau udah perusahaan gede yang punya bank ratusan repot 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 repotnya apa jadi bengkak list coanya jadi banyak kalau punya 100 berarti dia punya tambahan 200 coa seperti ini itu bank doang iya oke lanjut oke lanjut ya oke nah berikutnya ini di master customer nah master customer juga biasanya ada di beberapa customer minta ditambahkan field-field tambahan seperti contoh ya ini apa itu nama customer-nya nomor telepon payment terms payment terms biasanya kalau beberapa perusahaan minta di cantumkan disini sebagai default bukan berarti kita saklak masuk ke 30 days karena sometimes ada agreement yang lain kita bisa kasih 60 days tapi kita gantinya di quotation nah ini price list price list customer ya nah lalu email nah ini industry ini sama kategori ini ini adalah tambahan nah biasanya suka suka pengen tuh apa di master customer ditambahin informasi-informasi seperti ini jadi pada saat dia bikin quotation atau sales order ini pengen ditampilkan langsung diambil dari master customer nah jadi dia biasanya suka mau menganalisa contoh SO saya atau quotation saya paling banyak di industri mana sih gitu kategorinya apa sih end user fabricator atau APC nah ini juga ini kan tergantung kebutuhan aja jadi kalau ada mau data-data yang dimunculkan kalau customer pasti hubungannya sama sales order quotation sales order delivery order sama sales invoice ada beberapa customer beberapa customer saya ingin perintah delivery ordernya maksudnya ada kondisi-kondisi yang catatan yang harus muncul di delivery ordernya ambil dari customer master jadi saya harus buat field di customer master untuk pada saat dia bikin di Odo mengenerate DO informasinya udah tercantum dari situ biasanya semuanya readable gak bisa read only read only gak bisa di edit oleh user nah terus ini yang terpenting adalah jangan lupa account name-nya harus diisi ya account name-nya itu harus diisi jadi kalau customer dan vendor itu kalau mau dipisahkan account name-nya juga bisa dari customer contoh kayak kayak apa saya mau lihat saya 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 mau sebentar ada yang mau saya ganti saya mau memisahkan customer customer apa customer account receivable usd dan account receivable adr gitu contoh atau office customer sama domestic customer AR-nya mau saya pisah-pisah nah biasanya ditempel di customer masing-masing gitu nah kalau kebetulan ini hanya satu account receivable aja untuk piutang kalau dia sebagai vendor account payable aja gitu ini standar street 1 street 2 ini tag customer ya kalau misalnya mau di tag ada tagging sebagai ini adalah customer silahkan karena dia ada 14 itu gak ada checklist sama is a customer sama is a vendor itu gak ada gitu jadi kalau kita nge-importnya dari customer berarti itu adalah customer kalau kita nge-importnya dari vendor berarti itu adalah vendor kalau nge-importnya dari kontak itu adalah kontak gitu individual kan pada saat kita bikin customer dan vendor kan kita ada pilih tuh individu sama company nah kalau kita nge-importnya dari kontak itu masuknya ke individu oke saya rasa ini cukup basic nah berikutnya kalau yang vendor itu pun juga sama juga sama seperti customer yang terpenting yang terpenting harus di tag analytic account sebentar nah kalau ada supplier supplier yang currency nya berbeda ini kita bisa tag disini ini supplier currency jadi pada saat kita pilih supplier nya currency nya contoh saya beli sama vendor soko system itu selalu pakai euro nah kalau saya taruh disini euro nanti defaultnya dia akan euro jadi user gak perlu lagi untuk pilih-pilih currency karena udah tau disini adalah euro sama ininya jangan lupa ininya juga sama account payable currency kalau mau dipisahkan account payable nya menjadi account payable overseas dan nah account payable ini sebenarnya gini si vendor ini kalau kita mau anggap employee sebagai vendor juga bisa jadi jadi contoh kalau misalkan employee mau ini berdasarkan pengalaman saya di project saya pernah kasih solusi seperti ini jadi pada saat employee ada perjalanan dinas yang belum menggunakan modulnya expenses jadi masih pakai modul ERP saja saya saya pergunakan PO vendor bill dan vendor payment untuk memberikan solusinya contoh saya ingin berangkat ke Bali dan saya terima cash advance dari kantor itu 5 juta nah saya saya tuh si Kiki ini udah jadi vendor disini tapi account payable bisa dibilang account payable operasional jadi dipisahkan sama yang trading apa yang third party bisa dibilang gitu account payable third party ini account payable operasional jadi pada saat saya bikin vendor payment nama vendornya adalah Kiki employee nya itu sendiri langsung di input 5 juta nah setelah itu kan sudah menjadi account payable di posisi minus atau sebagai uang muka nah habis itu pada saat saya pulang dari perjalanan dinas nah saya settlement nya menggunakan purchase order saya menggunakan purchase order saya masukkan semua biaya-biaya yang saya yang saya keluarkan tentunya menggunakan tentunya menggunakan produk service ya produk dengan tipenya service langsung di mappingin ke cowok expensesnya nah jadi nanti si employee cuma tinggal pilih perjalanan dinas hotel meals dan transportation totalnya misalnya 4 juta 800 nah saya bikin di PO itu sebagai pengajuan nah setelah di review di cek sama finance semuanya oke baru dibuatkan langsung vendor bill 4 juta 800 langsung di di net off sama itunya sama vendor paymentnya jadi selisih 200 ribu gitu nah itu itu saya gunakan jadi untuk mengetrack uang uang perjalanan dinas yang diberikan kepada karyawan ada juga di balance sheet nantinya tapi saya bedakan akunnya bukan account payable tapi account payable operasional atau lainnya bolehkah silahkan dinamakan oke ini untuk vendor bill nya eh sorry untuk master vendor nah berikutnya ini untuk produk produk ini untuk untuk produk nya ya yang pertama adalah nama yang kedua adalah internal reference internal reference ini adalah ini ya produk code nah cuman jangan kaget di odo itu walaupun produk code dia sama misalnya ini nih ada 50827 saya import lagi nama yang berbeda dengan internal reference yang sama ini bisa masuk jadi memang biasanya saya custom di internal reference supaya gak duplicate karena beberapa apalagi yang memaintain produknya banyak biasanya mereka pakai internal reference sama barcode nomin klat apa nomin klat barcode itu ya apa ininya kodetnya nah itu bisa double-double tuh kalau gak di custom gitu karena saya pernah sering kejadian seperti itu pada saat implementasi kalau kita gak jeli pada saat pengolahan datanya biasanya kalau pada saat saya terima file minimal yang pertama adalah remove duplicate kalau ada duplicate di internal reference berarti datanya biasanya saya balikan saya kembalikan saya kasih highlight ini yang duplicate 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 tolong perbaiki dulu nah kalau begitu mereka sudah perbaiki saya remove duplicate lagi ternyata ini adalah udah gak ada remove duplicate nya di internal reference yaudah baru sebenarnya gak cuma internal reference di name juga saya periksa nah berikut ini adalah cost nya nah ini cost nya ini adalah cost misalkan gini ini kan untuk kebutuhan opening balance nah kalau yang sebelumnya di data sebelumnya perusahaan itu tidak menggunakan sistem dan tidak mengetrack apakah dia pakai average cost atau vivo biasanya dia kesulitan untuk menentukan cost nya rata-rata pakai harga beli terakhir atau rata-rata yang dia gak bisa maintain ataupun dia pakai rata-rata terakhir kalau dia pakai average nanti ke depannya nah ini salah satu kendala juga yang membuat lama proses migrasi nya ya penentuan cost nya karena penentuan cost ini pada saat nanti kita masukin quantity di opening stock dia akan mengkalikan cost nya ini untuk cost awalnya nah kalau cost awalnya itu tidak sesuai dengan yang ada di tb opening nah itu bisa jadi apa mereka harus cari satu-satu salahnya cost nya yang dimana gitu loh kalaupun dia menentukan cost apa cost yang average atau vivo belum tentu juga yang sesuai karena dia sudah punya angka yang dtb nya gitu nah ini juga teman-teman juga mungkin harus apa mungkin juga suka suka menghadapi kendala yang sama seperti saya juga pada saat migrasi data ya dari sistem yang lama ke sistem yang baru nah unit of measurement sama purchase of unit of measurement biasanya saya samakan kalau dia tidak menggunakan konversi tapi kalau dia menggunakan konversi UOM yang dipakai di UOD adalah unit of measurement contoh kalau 12 pieces purchase UOM yang satu lusin nanti di UOD muncul ada 12 pieces bukan si lusinnya gitu tapi kalau dia menggunakan satu unit of measurement ya saya samakan biasanya nah berikutnya ini sales price nah di sales price ini kalau teman-teman pakai price list ya masukin aja angkanya satu gitu loh karena sebenarnya nanti UOD akan ngambil harga jualnya dari price list nah berikut ini adalah produk kategori ini produk kategorinya nah kebetulan produk kategorinya ini ada parent and child jadi ada brand di bawah brand baru ada kategori produk nanti kita import sama-sama ya oke nah terus ini ada can be purchased sama can be sold nah kalau misalnya teman-teman ada implementasi di manufacturing kalau raw material biasanya can be can be purchasednya true can be soldnya false karena raw material hanya dibeli saja jadi tujuannya apa nanti pada saat teman-teman buka sales order raw material tuh gak muncul disitu nah kalau semi finish good kalau dia juga ternyata bukan dibeli tapi diproduksi itu can be purchased sama can be soldnya adalah false jadi dia juga gak akan muncul di purchase order gak akan muncul di sales order nah ini ini juga salah satu yang harus diperhatikan juga sama teman-teman nah ini berikutnya produk vendor jadi kalau teman-teman melakukan mto jadi harus di mapping vendornya setiap produk itu kalau kita beli itu ke siapa ini di mapping vendornya nanti pada saat dia bikin pada saat sales order dan ternyata barangnya gak ada dia akan membuat RSQ RSQ nya sudah langsung terbuat langsung ke vendor yang sudah kita set di produk vendor gitu nah berikutnya disini ada product type nah product type ini ada tiga kan consumable service sama storeable gitu nah kalau 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 inventory inventory seperti ini biasanya saya pakai storeable tapi kalau untuk produk-produk service atau atau expense-expense yang ingin di PO kan saya pakai tipenya adalah service kalau consumable itu biasanya saya pakai pakai untuk produk-produk yang dibeli yang ingin di maintain kuantitinya tapi costnya sudah langsung dibiayakan invoicing policy ini juga diperhatikan ada beberapa ada beberapa produk juga yang harus di deliver quantity baru bisa di invoice kalau ini kebetulan semuanya dasarnya bukan dari sales order invoice-nya tapi dari delivery order jadi kalau sales order-nya 100 di delivery order-nya 50 invoice-nya 50 karena dasarnya dari delivery order nah begitu juga dengan ini dengan control policy control policy itu pada saat kita PO dan kita good receipt vendor bill-nya itu ngambilnya bukan dari kuantiti PO tapi dari kuantiti penerimaan barang ini kalau di auto enterprise namanya three-way matching dimana ngambilnya itu PO akan close kalau quantity PO sama dengan quantity receipt sama dengan vendor bill kalau pun tidak sama itunya si good receipt-nya itu harus di cancel baru itu bisa close itu purchase order-nya oke nah berikut ini adalah customer tax jadi pada saat kita jual apakah barang ini kena PPN apa enggak kalau ditempelin disini adalah fade out kena PPN berarti nanti dia akan begitu kita pilih produknya fade out-nya dia akan muncul gak perlu kita pilih produk ini PPN apa enggak ini default produknya jadi kalau kemungkinan kalau perusahaan-perusahaan besar udah pasti defaultnya ada PPN masukkan sama keluaran gitu ya nah berikutnya ada roots-nya ya roots-nya adalah kalau produk ini bertambahnya karena pembelian ataupun bertambahnya karena manufacturing ini harus di-define di root-nya oke nah ini produk master berikutnya kita ke produk kategori ya loading ya oke nah di produk kategori ini di yang tadi di produk master yang tadi itu kan ada saya bilang ininya produk kategorinya adalah levelingnya jadi ada parent sama ada child nah ini saya buat parent kategori dan namenya nah ini parent kategorinya jadi kita import parentnya dulu habis import parentnya baru kita bisa import childnya nah berikutnya disini inventory valuation nah inventory valuationnya itu ada pilihannya ada manual sama automated nah biasanya saya pakai automated kecuali untuk produk-produk yang memang gak ingin di ingin nilainya itu di di dihitung secara manual nah tapi saya biasanya selalu menyarakan otomatisnya adalah automated nah berikutnya disini ada caustic methodnya caustic methodnya ada average ada vivo dan juga ada standart nah kalau untuk semi-finish good dari beberapa perusahaan yang bergerak di chemical industry itu biasanya semi-finish goodnya saya menggunakan costing methodnya standart gitu karena cukup sulit untuk cairan itu ditentukan costnya atau yang berbentuk chemical itu ditentukan costnya biasanya saya minta standart cost aja tapi kalau untuk raw materialnya sama finish goodnya boleh di menggunakan average atau vivo sesuai dengan kebutuhannya nah berikut disini adalah ini adalah income accountnya nah kalau dilihat disini kalau kita lihat kita lihat saya buat income account income account express account dan inventory valuation itu berdasarkan parent kategori tujuannya apa kebetulan di 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 proyek saya yang ini dia ingin melihat penjualan berdasarkan kategori produk jadi disini nanti di PNL nya akan muncul sales airlock sales BFM dan sales lainnya jadi satu set saya buat sales income account airlock terus expense account nya adalah COJS airlock lalu stock valuation nya juga airlock jadi benar-benar dipisahkan berdasarkan kategori jadi pada saat saya tahu penjualan sales airlock itu adalah 100 juta COJS airlock nya pun saya bisa lihat oke berarti ternyata dari semua kategori produk ini yang memberikan contribution marjian paling besar itu misalnya BFM airlock atau BSTAR steel disitu nanti di PNL bisa dilihat dan juga kalau inventory valuation nya pun ini kalau misalkan saya mau lihat inventory airlock ada berapa sih inventory BSTAR ada berapa sih BFM ada berapa sih ini saya pisahkan ini untuk kebutuhan di balance sheet jangan lupa kita juga tempelkan stock journal kalau ada yang mau nanya langsung silahkan karena habis ini saya mau masuk ke ke odonya dan juga kita langsung proses import ada yang ini ada yang mau ditanyakan ya yes yes oke ini sih beda perspektif aja ya ya tapi jujur kalau sekarang kita punya kebijakan artinya kita Indonesia melarang transaksi USD terkecuali benar-benar bisa dibuktikan bahwasannya kita bergantung pada pembelian USD misalkan pada saat konteksnya import kami konteksnya itu gini kalau boleh gue nanya yang income account lu yang lu set inventory inventory coba dilihat yang di incoming stock input account interim stock gini bisa gini biasanya gue bisa taruhnya di aset atau liabilities berbiasa aja karena pasti ini adalah cuman untuk kontrol pada saat barang sudah diterima tapi belum di vendor kan nyangkutnya disini nanti oke setuju konteks gini gue pernah ngebahas ini di awal tahun-tahun 2000 berapa di grup 16 atau 2017 gue lupa oke jadi memang sih kita jadinya gak sepakat konteksnya ada yang berpendapat bahwasannya itu kategorinya seharusnya hutang atau seharusnya iya 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 gue pernah bingung juga itu lanjut lanjut silahkan nah tapi pertanyaannya boleh lo testing nanti buat yang lain juga iya kalau kita kategorikan itu ke dalam inventory biasanya kan kita similarity-nya oh ini barang yang kita terima iya kreditnya interim kreditnya interim iya nah kalau dia masuk ke dalam interim terus kemudian interim-nya kita taruh di bawah inventory nol inventory-nya gak terima apa-apa iya iya beda itu gimana halo kutus sorry halo halo yes 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 usd terakhir sampai usd terakhir sampai usd kalau transaksi usd ya jika misalkan kita transaksi pakai usd seolah-olah kan ada inventory pada inventory 10 ribu iya tidak ada dampak apapun iya koreksi koreksi di sisi inventory which is bagian dari transitori yang tadi iya stop input account-nya kan itu jadi pertanyaan lu punya persediaan geser-geser terus gitu iya jadi saran gue sih ya mungkin sekarang gak akan terlalu kelihatan banget ya konteksnya karena kita dilarang transaksi usd kecuali memang import export nah kalau memang ada jadi resiko itu gak terlalu kelihatan sebenarnya karena kalau rupiah sih aman lah tapi hati-hati pada saat kita bertransaksi usd kemudian kita naruh stock input account kita kita taruh kategorinya disitu adalah inventory inventory itu pasti ada selisih-selisih karena once lu terima kursus lu pakai 10 ribu ketika ditagi untuk ngabisin yang 10 ribu ini itu 5-11 ribu gitu pasti ada selisih selisihnya ada juga disini di stock interin selisihnya di stock interin karena gini contoh ya misalnya kita beli barang 100 dengan harga dengan rate 10 ribu ya contoh lah itu ya 1 juta ya nah berarti kan interin kita 1 juta nih terus pada saat vendor build 11 ribu berarti kan jadi 1 juta 100 berarti kan balance-nya gantung di interin 100 ribu kan iya interin gak bakal 0 gitu nah 0-nya itu itu sebenarnya kalau di 14 itu ada ada ini nih nah cuman gue detailnya belum terlalu ini ya belum terlalu paham ya karena gue juga ada implementasi di import tapi gak export ya hanya import aja itu juga bermasalah disitu disini ada kalau ini kalau di settingnya multi currency itu ya inilah sebenarnya gain or loss account di versi sebelumnya ada iya kan gain or loss account kan biasanya kita set tuh jadi pada saat selisih pada saat PO sama sebenarnya gain or loss itu pada saat vendor build sama payment kalau dari PO ke vendor build itu tetap gantung di interin iya gak sih sebenarnya iya lah harus iya boleh izin sharing pak boleh silahkan 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 pak iya pak kenalkan saya emir pak iya 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 jadi sebenarnya di O2 itu sudah ketika di produk kategori ketika ada slisikers itu sebenarnya bisa memanfaatkan fasilitas price different count oke iya jadi sebenarnya kalau terjadi seperti itu biasanya stock interimnya misalkan ketika PO 10 ribu gitu ya lalu ketika invoice itu 11 ribu nah stock interimnya tetap tetap 10 ribu ketika invoice tetapi nanti seribunya itu akan masuk ke ke situ price different account ya itu itu yang salah nah memang gimana pak monggo silahkan jadi itu yang salah price different account itu bukan monetary effect price different itu kalau kita pakai standar costing di inventory nya kemudian ada drill yang berbeda pada saat kita PO kan dengan yang di standar baru itu boleh ke efek karena itu akan jadi analisa kita seberapa besar varian antara standar costing yang kita masukkan dengan real price kalau price varian itu terpengaruh karena monetary transaction which is itu yang yang jadi salah kaprah karena ketika seorang cost accounting menganalisa ada price varian yang nyala ternyata itu efek selisi kurs ya runyam lah nah itu kembali lagi ke perspektif saya ya menurut pengalaman saya yang namanya price difference itu adalah account untuk nampung ketika kita melakukan standar costing approach kita nge-set seribu real kita pembelian di PO di 2000 angkanya itu sudah 100% bedanya gitu perhatikan standar pricing kita sudah gak make sense untuk merefleksikan realnya karena cost pada saat kita jual akan selalu murah kesannya tetapi kita punya hidden cost di price difference halo halo ya ya silahkan silahkan ya saya setuju dengan mas yang standar cost itu masuk ke difference saya setuju tapi kalau terus yang perubahan di situ dan di situ tepatnya bukan itu terus kemudian yang interim tepatnya memang di kepala 2 ya yang selesai dengan pengalaman saya ya terima kasih ya ya default Odo pun di kepala 2 ya kalau kita download cowoknya yang ada di Odo itu interim itu di kepala 2 sorry koneksi gue jelek ya 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 karena secara hukum dagang harusnya itu sudah kepala 2 kalau menurut gue ya kenapa karena barang lo udah terima si supplier itu cuma tinggal nagih jadi 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 kepala kepala 2 itu sebenarnya payball yang belum dibilkan ya unbill payable unbill payable bukan inventory yang belum diakui gitu karena memang secara fisikal kita udah terima gini kalau kita udah terima produk harusnya udah dianggap sebagai hutang masalahnya kita belum terima billnya makanya digantungin dulu ke unbill payable gitu oke ya lanjut ya oke ya boleh-boleh silahkan silahkan sorry-sorry tadi yang di produk itu di 14 lu bilang consumable bisa monitoring kuantitinya ya jadi di bukan di 14 bukan sebelum juga bukan begitu bukan ya karena kagak ada ya stok keluarnya pakai apa kagak kagak ada gak ada stok keluar stok masuk itu cuma itu aja record quantity aja gak bisa gak bisa keluar masuk keluar masuk kok gak bisa ada costnya costnya gak ada gak ada stock valuationnya gak ada nilainya di itu sebentar ya gue biasa pakai itu buat buat ATK sih nah setuju maksud gue tadi lu statementnya gue pikir di 14 udah seperti itu lu di Oracle kan iya di Oracle lu inget gak consumable itu ada yang selain consumable ada sorry putus ya selain consumable ada apa tadi ya ya udah expense ya itu tipe expenses ya expense itu lu secara biaya waktu penerimaan dia jadi biaya tetapi secara stock stock nilai kuantitinya lu bisa monitoring itu cuma memang mereka punya mekanisme untuk keluarin ini gue belum pernah ngeluarin jadi konteksnya kalau gue pikir di 14 udah ada yang namanya consumable secara biaya udah langsung biaya pada saat terima tapi kuantiti bisa kita monitoring masuk keluarnya gitu secara kuantiti levelnya enggak ya belum ya sama kayak 10 dulu enggak enggak tau gue belum pernah implementasiin begitu cuman pada saat terima barang kuantitinya ada di report stock tapi valuationnya kosong enggak ada valuation iya stop kan masuk memang benar tapi itu enggak pernah akan berkurang kalau kita tarik report setandarnya enggak kan iya iya betul betul makanya gue jarang pakai kalau begini kalau ada customer bilang saya mau maintain yang inventory yang udah enggak ada nilainya dia pahaya gue kasih konsekuensi gitu ya maintain kuantitinya aja tapi enggak bisa secara mutasi kayak kartu stock enggak ada saya bilang gitu oke lanjut ya nah oke jadi ini itu sisanya customer invoice dan vendor invoice itu oke saya buka ini adalah list invoice-nya ya jadi A itu nama customer-nya B itu tanggal-nya C itu due date-nya kapan nah ini kalau ini bisa backdate ya maksudnya enggak harus kalau invoice-nya kita bisa buat backdate ya tapi kalau sales order sama delivery order itu kita enggak bisa backdate ya nah reference ini adalah nomor invoice-nya yang biasa dipakai untuk kalau kita mau melakukan pembayaran atau penerimaan pembayaran dari customer nah invoice line itu enggak dipakai sama saya makanya ini angkanya selalu satu nah price per unit ini adalah nominal tagihannya nah ini total tagihannya harus dibayar ya jadi kalau misalnya di dalamnya ada ada PPN itu udah termasuk sama PPN ya gitu oke yang vendor bill pun sama nah sekarang kita masuk ke odonya untuk persiapan migrasi barangnya migrasi datanya ya jadi gini jadi mungkin di awal saya saya buat opening bagi yang baru masuk kenapa saya pakai enterprise sebenarnya bukan karena di enterprise bisa tapi caranya pun pada saat saya melakukan migrasi data di community pun prosesnya sama gitu loh ini karena ini bukan mengenai transaksi tapi ini hanya untuk memindahkan data yang ada di luar sistem masuk ke dalam Odo gitu dari excel masuk ke dalam Odo fiturnya semuanya sama gak ada yang berbeda oke biasanya pertama itu saya setting di accounting tapi kalau di modul community adalah di invoice saya saya pastikan dulu ininya Pak Kiki yes boleh bertanya ya silahkan mohon maaf saya karena background technical jadi gak terlalu paham fungional apalagi habitansi ya tapi tadi disebutkan ada import customer invoice best praktisnya selama pengalaman informasi itu customer juga harus mengigrasikan inscripsi invoice mereka atau adanya cut off jadi kan di akun tadi udah isi saldo ya misi akun gitu iya biasanya isi saldo iya harus iya kalau gini kalau saya kalau migrasi data di opening tv-nya saya keluarkan akun missivable akun payable sama stok sama produk itu tiga akun itu saya kosongkan kenapa karena ngambilnya itu dari customer invoice vendor build sama opening stock gitu jadi yang opening yang outstanding aja pak iya bukan berarti dari awal transaksi harus di input gak usah karena untuk kebutuhan migrasi kita hanya yang masih outstanding saja iya oke yang pertama itu saya yang saya siapkan currency-nya apakah ini adalah IDR atau USD tapi common kebanyakan semua IDR ya gitu ini multi kalau ada multi currency diaktifkan multi currency-nya oke sisanya biasanya ini saya apa saya tinggalkan dulu karena saya memastikan itunya dulu ya apa currency-nya nah berikutnya di saya naik ke atas jadi account-nya ke inventory yang pertama apakah dia unit of measurement-nya harus kita aktifkan karena kita mau import masa produk gitu nah load serial jika dibutuhkan boleh tapi kalau tidak dibutuhkan ya gak perlu di centang storage-nya ini multi multi storage kalau multi step root itu kebetulannya untuk nanti untuk routing-routing ya ini untuk konfigurasi awal ke purchase-nya ini saya biasa aktifkan three-way matching-nya terus kalau untuk di sales ini kebetulan ini semuanya saya biarkan standar lalu kita save yang pertama saya import COA dulu kita import master dulu ya master COA dulu saya download dulu saya saya biasanya pakai CSV masuk ke configuration cara vokal agak sedikit lama internetnya ya oke nah ini defaultnya Odo ini karena saya tadi download localization jadi disini sudah ada sudah ada cara pakaunnya biasa ini saya clean saya ilangi saya delete satu-satu contohnya seperti ini yang kepala 9 semuanya kepala 9 ini saya hapus gitu memang sebenarnya ada ada cara yang lebih ada cara yang kalau secara teknikal ya pertama kita gak perlu download localization jadi langsung blank kosong gitu loh tapi kalau udah ada yang terlanjur di download localization-nya ya ini bisa manual di delete-nya oke ini contohnya seperti ini tapi saya gak akan delete semuanya ini makan waktu karena kita proses import kita masih panjang ya oke kalau dilihat disini disini kan gak ada tombol importnya ya kalau di 14 tombol importnya ada di favorit import record di download oke coba oke nah ini code account name account type reconciliation ini kita ini deh kita gak usah import concurrency kita tes everything seems valid baru kita import ada beberapa cara juga langsung di import gak perlu di tes gitu itu juga bisa juga nah setelah opening balance-nya eh sorry setelah cowanya sudah kita import ini ya tadi DBS currency IDR NGD USD ini udah masuk semua ya oke nah berikutnya disini adalah yang kedua master customer kita download CSV nya kita masuk ke customer oke ke customer lagi kita pay customer ya disini kosong kita masuk ke favorit kita import product kita load file the customer C1 kita pilih yang butuh oke sebentar sebelum masuk ke import customer ini sebenarnya ada yang ada yang harus kita update di sisi ini price list nya nih nah ini ini saya harus update header nya sebentar ini account payable terus kanan ini adalah oh terbalik terbalik ini account receivable yang satu account payable jadi sebelum di import customer jangan lupa price list nya di import dulu ya baru bisa berhasil import customer nya kalau dia mau maintain price list ya ini account receivable ini account payable account payable price list nya saya gak import dulu tag nya juga saya gak import oke ini kita tes eh sebentar saya ke ke apa ke swipe back sebentar saya refresh dulu oke ini saya import saya load file customer master customer master price list saya gak butuh dulu sekarang saya apa update nya nanti bila ada apa file bila bila ini receivable bila memaintain price list jadi bisa di import dulu price list nya baru customer nya di import terus saya tes oke disini ada error nah ini pertama industri saya gak perlu karena saya gak punya field nya dan ini adalah name oke ini name tag gak perlu oke ini saya tes oke semuanya oke ya kalau ketemu apa pop up seperti ini dibiarkan aja ini sebenarnya dia kasih tau aja multiple match dia conchievable tapi kalau kita lihat successful imported ya kita lihat airlock limited detail nya ini sudah masuk ke ininya masing-masing sales and purchase nya ini sudah masuk juga payment times accounting nya juga sudah masuk oke berikutnya kita masukkan vendor jadi kalau kalau template nya sudah di import dengan benar eh sorry sudah dipersiapkan dengan benar proses import nya sih sebenarnya gak terlalu makan waktu lama tapi biasanya yang makan waktu lama adalah menyiapkan excel nya sampai dengan sesuai oke sekarang kita masuk ke favorit import import load file ini vendor nya kita open price list karena saya belum ada saya tidak import dulu sekarang ini carnishable carnitable street 1 street 2 ini kalau ada supply currency mau di import boleh silahkan untuk saat ini saya gak import oke ini langsung multiple match lalu kita import oke masuk 55 vendor ya ini juga country nya berdasarkan file yang ada di itu ya yang ada di excel nya oke nah sebelum kita meng-import product kita harus import dulu product category nah product category itu kan kita punya parent kita import dulu parent category nya masuk ke favorit import load file ini parent nya dulu yang kita import ya ini parent nya kita tes name ini adalah name kita tes oke balik baru kita import nah berikutnya baru kita import produk nya tapi sebelum kita import produk eh sorry produk kategori pastikan kita sudah punya inventory journal di journal accounting nya kalau enggak nanti ini akan kosong dan enggak bisa dipakai untuk melakukan transaksi inventory valuation ini journal nya ya inventory valuation tinggal buat aja kalau belum ada inventory valuation shortcut nya stj balik lagi kita ke produk kategori ini kita download dulu CSV nya lalu kita favorit import produk load file dia produk kategorinya oke nah ini jangan lupa karena ini parent kategori jangan pakai name kalau pakai name dia akan error ini parent kategori oke ini kita tes apakah semuanya oke kalau semuanya sudah oke kita import oke masuk nih kayak ini diverter valve diverter valve itu parent kategorinya airlock ya jadi ini udah masuk semua setelah itu baru kita masuk ke master product nya nah sebelum ke master product pastikan unit of measurement nya pastikan unit of measurement nya itu sudah ada di dalam sistem kalau kalau belum ada dia akan apa akan gagal di pada saat kita nge-import jadi ini sebentar saya buat dulu unit of measurement nya saya buat ini unit of laser mana ini biasa ini saya remove duplicate set oke jadi ada pieces pieces nose kit dan set jadi si pieces nose kit dan set itu harus saya buat dulu di dalam odo jadi ini saya masuk ke modul inventory ke product ini unit of measurement nya sepertinya belum saya set search saja search yes oke ya ini ini saya create pieces kategorinya adalah unit type nya ya bebas bisa bigger atau smaller karena untuk pieces saya gak pakai untuk konversi lalu juga nose saya buat nose unit bigger atau smaller sama saja kit unit bigger atau smaller juga sama saja yang terakhir itu itu adalah set unit baru oke nah setelah itu baru masuk ke tab product baru kita import produknya oke sebelum saya import saya download dulu masuk produknya lalu saya import load file oke ini produknya ini namenya internal reference cost unit of measurement produk kategori can be purchased can be sold produk vendor untuk saat ini saya tidak itu dulu saya tidak import dulu invoicing policy sama customer text saya belum set tadi ini customer text nah jadi kalau di auto itu kalau kita mau sebenarnya yang bagus adalah kita siapkan semua field yang dibutuhkan oleh data baru kita import gitu kalau misalnya fieldnya belum siap bisa kita import nanti kita keluarkan lagi update import lagi setelah field itu siap gitu oke ini kita tes cek semuanya apakah oke ya everything seems valid baru kita import oke ini barangnya sudah masuk semua jadi kalau kita lihat kita sudah punya chart of account kita sudah punya chart of account chart of account kita sudah masuk product category pun sudah masuk vendor master juga sudah masuk ini chart of account ini product category kategorinya semuanya sudah masuk nah habis ini baru kita bisa masukkan opening balance nya gitu loh ini kita konteksnya di luar ngomongin modul aset ya jadi aset mungkin kita gak diskusi di hari ini kalau mau bikin khusus untuk aset mungkin kita bikin sesi lagi berikutnya jadi untuk untuk product category ini sudah sudah masuk produk yang juga sudah masuk customer sudah masuk ini kita lihat ya kalau parent kategorinya airlock dia masuk ke sales airlock share jas airlock inventory volusinya account airlock kalau produk kategorinya bfm juga sudah masuk ke kalau disini parent kategorinya bfm berarti ini semuanya masuk ke bfm oke nah sekarang sebelum masuk ke customer invoice vendor bill dan tb saya mau masukkan dulu untuk opening stock nah opening stock yang ada di ODO 14 ini saya menggunakan inventory adjustment nah disini kita create disini inventory opening Jan 2021 tanggalnya adalah tanggal tanggal 31 Desember 2020 accounting date nya location nya di warehouse stock produk nya itu saya mau centang semua ini ini saya centang semua select all sudah selected ini saya select jangan lupa disini include exhausted product product lalu kita save baru kita start inventory nah disini di background dia udah ada product master kita tadi ya oke ini saya tadi nggak klik semua ini hanya 80 saya ulang lagi ini cancel inventory ini saya edit gini nih saya buat baru deh ini saya ini yang kebanyakan kalau saya edit satu inventory opening jan 2021 location nya di stock accounting date nya di December 31 produk nya saya pilih semua 239 239 oke saya klik select jangan lupa di tick ininya save lalu start inventory oke disini ada 239 nah ini saya keluarkan ke dalam template excel baru saya isi content quantity nya sekarang ini saya checklist semua saya action export export lalu saya klik I want to update data dia ada product sama content quantity ini saya export aja saya akan edit di google sheet makanya kenapa di google sheet ini saya gak siapkan untuk opening stock karena biasanya saya ngambil dari seperti yang tadi datanya ngambil dari atau oke 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 ya, nah disini yang muncul adalah external ID, product ID sama count quantity nah ini tinggal diisi contoh saya isi count quantity, ini juga bisa diberlakukan untuk kita SOCOP 6 ya bisa pakai ini juga nggak kelihatan mas Kiki oh belum ya, oke sekarang sudah, oh sebentar sebentar oke, sekarang sudah ya ada ya, terlihat ya oke nah ini di A ini ID B itu product name reference plus product name sama quantity ini ya product quantity ya atau biasa count quantity ya nah ini saya kita isi aja sesuai dengan data yang kita terima atau kalau untuk saat ini saya pakainya mungkin kita isi 100 semua aja dulu saya copy ke bawah saya copy ke bawah ini adalah 100 quantity semua lalu saya export filenya download csv baru masuk lagi ke kodulnya tampilannya masih di tampilan yang ini ya oke ini saya tutup lalu saya import masuk ke favorit saya import record load file baru kita masukkan file yang tadi yang sudah kita update quantity nya ya biasanya kalau quantity nya banyak apa product item nya banyak saya biasa pakai fillookup untuk ngisi product quantity nya gitu tapi karena ini kan untuk kita demo jadi saya langsung 100 aja nah ini tinggal di tes datanya semuanya valid apa enggak kalau sudah valid kita import oke everything seems valid baru kita import oke nah ini semuanya ininya merah lihat disini on hand nya kosong quantity nya masih udah 100 difference nya 100 terus kita tinggal checklist semua checklist selected lalu kita validate inventory nah ini butuh waktu ada pertanyaan dari teman-teman mengenai import-import product atau yang lainnya kalau lihat di accounting entries nya dia sudah buat jurnal masing-masing tuh disini mas kiki ya bisa enggak untuk opnam stock ini dilakukan live gitu ya gunakan barcode ponsel di lapangan biasanya enterprise bisa dong harusnya bisa bisa sih enggak pernah mengeksplore disitu saya malah gini ya gini pak di enterprise itu kan barcode nya bisa di install bukan di ya di aplikasi di install di handphone terus scanner nya itu pakai kamera handphone jadi di scan nya itu pakai kamera handphone di capture dia update terus validate nah disitu nah itu tuh dari beberapa customer yang saya implementasikan baru satu yang berhasil pak yang berhasil smooth ya itu itu bukan di retail karena saya saya kan ada implementasi POS di retail bahan bangunan ya nah itu produknya itu kurang lebih sekitar 40 ribu produk nah itu enggak berhasil di retail dia lebih nyaman dia punya handheld sendiri dia ke excel dari excel baru di upload disini enggak langsung kodo gitu kan ada gini kalau di scan di scan barcode itu ini pak itu kan mirroringnya kalau ke excel kan bisa masuk ke field nya kan ke kolomnya sesuatu nah kalau di odol kan kalau kita nge importnya produk name nya lebih dari satu dianggap kuantitnya 2, 3, 4, 5 gitu loh pak nah ini yang tadi data saya import jurnal langsung masuk ke sini nih ke kategorinya masing-masing kalau di traceback general legernya itu dari itu stock nih lawannya adalah interim stock ini kan debit-debit lawannya interim stock kenapa? karena stock input account saya adalah interim stock sorry nilai ini dapat dari cost yang di master data yes yes betul jadi awalnya itu kita di master data kita masukkan ini dulu cost nya saya share di ini nah ini nih cost yang ini nih nah cost yang ini sebelum kuantiti masuk cost ini sudah masuk dulu gitu ini cost opening ya baru si kuantitinya naik gitu dia naikin dan ini juga opening stock nya itu bisa berdasarkan lot ya jadi tadi itu kalau saya buatnya ada lot nya ya dia mungkin akan lebih banyak lagi yang di import ada pertanyaan untuk yang produk apa apanya average di produk kategorinya ini average tergantung di awal sih gini kalau 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 mau pake vivo juga kalau untuk opening balance gak terlalu pengaruh ya nanti pada saat start baru pengaruh disitu nah ini ini average nah saya bisa pisahkan dasarnya karena dari sini dari produk kategori masuknya ke mana akun valuation mana aja BFM dan juga ini karena produk kategori makanya kenapa bisa seperti itu oke sekarang kita masuk ke customer ya saya contohkan saya copy aja sorry saya copy aja dari customer master ke customer invoice oke anggap ada 10 invoice yang akan kita import ini ada 10 invoice yang akan kita import sebentar saya ngambil oke oke aku lihat seperti oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti kalau vendor build lawannya juga bisa dilawannya pakai interin lagi nanti kita lihat interinnya nolnya dimana nah ini kita download csv lalu kita balik ke odonya masuk ke accounting customer invoice lalu kita import favorit input record load file ini customer invoice ini partner ini adalah date nya ini due date invoice line ads reference quantity price per unit kita tes semuanya oke lalu kita import ya nah dengan begini status nya ini gak langsung validate ya biasanya saya suruh cek dulu nih klien saya ini semuanya invoice yang saya import semuanya udah sesuai belum kalau udah sesuai ya baru kita validate semuanya tinggal di video select all action post entries nanti dia akan nge-post semua ya nah dengan begini kalau kita lihat di balance sheet nya lagi dia sudah ada receivable disini account receivable terus kalau kita lihat di payable account receivable juga ini sudah ada disini gitu oke berikutnya kita masuk ke vendor bill oke ini saya share master vendor saya ambil sebentar ya saya ambil nama partner id nya oke kita import 11 aja nah ini gak perlu nih text ids ini ini gak perlu terus account line ids itu juga gak perlu nah ini nah ini biasanya saya pakainya ke stock interin invoice line di s nya saya masukin interin lagi jadi kita kumpulin semua di interin dari stock dari apa dari stock dari ar dari ap dari tb kita kumpulin di interin ini kita anggap misalnya 100 juta ini 200 juta 300 juta ini kebawah oke ini kita file kita download csv baru kita naikin lagi ke odonya odonya kita masuk ke vendor bill masuk ke bills cover it import record load file vendor bill disiap kita open ini butuh partner id partner oke ini kita tes semuanya oke tinggal kita import ya ini udah masuk tinggal di cek sama client kita kalau semuanya sudah oke kita langsung post entries post journal oke nah dengan begini sebenarnya tahapan terakhir itu adalah tinggal jurnal tibi jurnal tibi biasanya saya lakukan manual gak pernah di import mereka udah kasih tibinya yang saya keluarkan itu dari cuma dari AR AP dan inventory ini current liability interim ini di interim nah ini kalau mau dilihat ini mutasinya ya bisa debit kredit debit kreditnya itulah internal itemnya ada disini semuanya ngumpul disini ngumpulnya di interim jadi pada saat kita import migrasi data pastikan saldo stock interim kita kosong kalau udah kosong berarti balance oke kurang lebih begitu proses migrasi datanya ini di luar aset ya aset karena prosesnya ada cukup harus ada bukan preparationnya harus disiapkan dengan baik biar import asetnya juga bisa jalan smooth gitu yang lain ada pertanyaan boleh kita diskusi aja bareng-bareng halo mas ya waduh apa kabar nih pak dari palembang nih iya dari palembang gimana gimana yang tadi manual tuh bagus saya setuju dengan manual tadi tapi secara standar BSAK nya itu di di kontak perpartnya benar ya misalnya di kontak permana ke kepala equity kepala tiga atau sebenarnya itu sih pertanyaannya oke oke silahkan om langsung jawab ngapo aku pulok oke ujungnya sih sebenarnya sama aja tinggal teoritisnya aja konteksnya karena kan at the end yang disajikan om Riki kan eh om Riki kan ketemunya sih secara tibi benar gitu ya artinya kan dari masing-masing kalau saya biasanya nyebutnya subledger ledger gitu kan pada saat pas kita naikin saldo awal itu kan kita ada dua aspek nih ada subledger ada ledger yang mana ledger ini adalah muaranya sedangkan subledger nih hulunya gitu jadi dia punya buku-buku bantu tadi kalau dibilang pakai inventory berarti kalau inventory nya secara ledger buginya di tibi adalah kategori A B C dengan masing-masing value nya detail produknya ada di inventory modul secara item per item gitu nah pada saat pemeriski pakai satu account untuk nampung saldo awalnya di sisi interim accountnya gitu kuncinya jadi sudah disampaikan yang penting pada saat akhir setelah pekerjaan kita naikin saldo awal itu selesai harus nol gitu itu sih yang 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 critical artinya dari sisi situnya Pak Jalan secara mekanismasi preferensi masing-masingnya selama bisa ngontrol si kalau boleh saya share approach yang biasa kami lakukan boleh alternatif apa ya jadi kalau tadi Om Rizky perspektifnya dari satu di generasi invoice customer terus kemudian vendor bill inventory terus setelah itu selesai semua mas Rizky naikin db-nya selectif atau assertive di luar account-account yang sudah naik gitu selama itu balance ujungnya tetap kita ketemu beginning balance kita naik gini saya mau kasih perspektif yang biasa kami lakukan dan memang selama implementasi kita approach lebih seperti ini karena memang cara memparameterkannya menurut kami sih lebih enak ya kenapa lebih enaknya kalau tadi kan Om Rizky begitu dia sudah mengeluarkan nilai AR, AP dan inventory atau modul lainnya kalau ada aset-aset yang naik waktu naikin db-nya harus ngurang-ngurangin tuh account apa aja yang di dalam db yang di entry manual paling akhir yang mana yang harus gak naik gitu ya 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 betul kalau kami beda pendekatannya jadi kita gak melakukan pilih-pilihan semua naik cuma nambah satu langkah kita pakai reversal gitu nah mungkin saya gak akan share secara prakteknya ya tapi secara teoritisnya lebih nanti mungkin ke teman-teman yang mau mencoba kalau memang pengen nyoba sendiri berdasarkan diskusi ini mau atau kalau misalkan memang pengen nyoba bersama kendala mau PM silahkan nanti kita diskusi terpisah saya izin share ya yes 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 silahkan silahkan sudah kelihatan ya kelihatan oke ini kalau pada saat implementasi kita juga share ke teman-teman klien pemahamannya harus sama-sama dipahami karena kadang-kadang fleksibilitas ODO itu berbahaya bagi kita sendiri kita di implementasi yang lainnya kadang-kadang saklek ya dengan timeline itu tapi di ODO bisa fleksibel karena memang kemudahannya di sisi itu kalau waktu di ERP lain pokoknya saldo awal belum kita terima di timeline kita gak akan jalan ya perlahan sih harusnya sama aja sih maka kadang-kadang kita oke lah kadang ngejar juga proyek terus kemudian revenue generation dan lain-lain aspek yang jadi risiko kita gitu ya oke lah masuk lo saldo nanti masih bisa direvisi tetapi kita strongly atau strongly emphasize di awal bahwasannya aspek dari itu merubah-rubah saldo awal itu tampaknya seperti apa nah kami biasanya kasih lihat misalkan kita punya Yardian atau itu in general kita punya beberapa modul inventory invoicing dari sisi burjais terus kemudian invoicing dari sisi sales buat di air customer dari sisi burjais web-bill digita kemudian ada modul aspek nah secara strukturnya seperti ini gitu modulan kemudian untuk yang nextnya kita ambil beberapa modul gitu terus kemudian pertanyaan adalah yang lab disini invoicing dua invoicing air dan vendor itu plus aset dan inventory termasuk cash bank cash bank juga itu supplier istilahnya dibukum dari untuk produk dari L ini kan seluruhnya kan bersuara ke L L yang di L di trial dalam situ kita kalau tadi adalah sub-ledger CL sendiri seperti ini sebagai ledger tapi biasanya differentiate-nya seperti ini jadi secara modular ada ledger ada sub-ledger itu saling menunggu sub-ledger itu dari pada ledger kalau di ledger dia secara coa atingan jadi hongolnya cuma hutang nilai hutangnya sekian M nah detailannya adalah di sub-ledger nah konteksnya sekarang saya ambil misalkan kan dari ledger sub-ledger untuk konteks vendor bill misalkan nah kita punya vendor bill secara detail per PT per vendor per itu itu punya data 4 juta kalau PTA 1 juta B2 juta C 1 juta secara konsep pada saat kita bertransaksi vendor bill naik maka dia akan menginerate entry-an ke CL ya level coanya coa penggadang dia akan insert transaksi detail kalau di order artinya ada partnernya PTA ada nilainya 1 juta ada PTA juga ada begitu penuh dengan PTC sama-sama insert ke CL secara detail bahkan sampai dengan budgetnya pun kalau di order semua data itu ada nah kemudian dari CL ini kita men-generate Bibi coanya mungkinnya FB doang atau utang dagang doang atau payable nilainya 4 juta secara totalat ini kan strip lainnya jadi vendor deal masuk ke GL GL di summarize di TBI dalam level account satu saja nah misalnya per 31 Desember tahun sekian kita punya TBI TBI aset yang lain 10 juta A terus sebutnya 4 juta detailnya yang tadi yang di depan tadi ya yang ini BTA BDB BTC masing-masing 1,2,1 itu 4 juta terus kemudian equity 6 juta total kita punya Bibi atau neraca itu 10 juta sama-sama nah pada saat kita naikin saldo awal itu yang kita lakukan perdekatannya adalah vendor bill beginning balance kita naikin secara invoice-nya masing-masing naik per invoice-nya BTA 1 juta naik BDB 2 juta naik BTC 1 juta naik mekanisme yang tadi disampaikan oleh mas Rizki secara konsep at the end jurnal yang akan membentuk kalau kami itu pakai bagbal jadi jurnal kita bikin beginning balance pada hutang nah kemudian proses ini setelah selesai detailnya kita dapat punya supplier account in term of BTA yang punya berapa BTP punya berapa BTC punya berapa ini yang tadi mas Rizki munculin di account payable hedging atau apapun lah itu gitu reporting toolsnya untuk mengetahui secara detailan seperti apa gitu nah di saat yang sama kita juga masukin jurnal entries kalau kami jadi di TV kita melalui jurnal entries kita naikin lah neracanya benar-benar jurnalnya itu neraca kalau kami aset berapa dengan detailan coanya terus kemudian hutang juga berapa dengan detailan coanya equity juga dengan detailan coanya biasanya kalau awal tahun kita cukup naikin implementasi di pertengahan tahun biarnya uploadnya gak banyak karena naikin saldo gitu suaranya hilang suaranya hilang tadi pas pas apa pertengahan tahun tadi putus sampai pertengahan tahun kalau kita naikin di pertengahan tahun siap siap udah jelas ya clear clear jelas suaranya jelas oke kalau di pertengahan biasanya naikinnya dengan TV-nya itu termasuk neraca dan rugi labanya jadi as of misalkan ketika kita naik Mei 30 Mei sorry 31 Mei 2021 misalkan naik saldo awal as of 31 Mei cut off-nya maka rugi laba sampai dengan 31 Mei kami bawa di TV jadi bener-bener naikinnya neraca akun neraca sama neraca akun rugi laba return earning-nya apa bukan return rugi labanya oh gitu masuk juga ya oke 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 ini keduanya akan bermuara di GL yang kemudian pada saat akhir kita selesai melakukan proses pekerjaan kontrolnya di TV kita generate TV berapa nilai akhirnya gitu dan dari mekanisme kami halo yes yes jelas suaranya jelas ini sekarang di ERP Anatomy oh next slide oke oke mungkin sekali lagi share lagi pin bisa ya share boleh coba mulai jadi di tengah tahun itu kalau kita naikin PNL itu sebenarnya sebagai source return earning pertengahan tahun gitu ya ya kalau gue gitu karena gue ada proses closing sih ya gue nampilkan ada proses closing ini yes kalau yang backball tadi di awal itu satu step nya apa ya yang mana yang backball tadi di awal yang ini yang di awal yang satu tambahan satu step nya lagi itu apa ya maksudnya oh oke wait gue complete ya setelah yes lanjut dulu kelihatan ini ya ya jelas oke pada saat kita sudah naik gear data nya jadi kita ada dua transaksi ya gue cuma ngambil contoh dua transaksi aja vendor deal sama db nya at the end kita akan punya dua ya ya jelas mungkin lu share tapi jangan fullscreen kali satu-satu di kliknya satu kiri iya kelihatan jelas kok setelah kita upload konteks kemudian di akhir kita akan punya db yang akhirnya nambah satu nih bankball nya nambah 4 juta belum di share ya share dulu tapi share tapi lu gak usah ini om gak usah fullscreen gitu loh share aja share yang kaya tadi tapi gak usah ya gak usah masih presenting tapi gak usah fullscreen coba presenting dulu deh presenting dulu ya jelas nah udah gini aja udah gini aja nah klik atas bawah klik bawah jalan gak yang 9 slide 9 nah ini setelah proses kita entry terus kemudian upload kita akan berakhir dengan backball tambahan kalau gue kan oke oke ya gue ada tambahan 4 juta dari backball tadi aku yang naikin dari vendor bill jurnalnya backball pada hutang kemudian hutang dia akan naik 8 juta nah solusinya gue kemudian kasih reversal jadi reversal biasanya gue kelompokkan di dalam satu jurnal di tanggal yang sama pada saat kita naikin saldo awal gue tinggal balikin aja hutang pada backball tapi ini jangan lakukan dengan metode reversalnya Odo ya Odo itu ketika kita bikin vendor bill dia kan ada proses reversalnya kalau di action kalau gak salah nah itu jangan lakukan itu secara jurnal dia bener tapi secara offending invoice-nya jadi dia paid padahal kita butuh data detail itu untuk nge-paid pakai cash berikutnya iya jadi ini gue biasanya lakukan di levelan jurnal entry saja oke begitu ini masuk kita akan kembali ke saldo yang benar jadi aset dengan hutang 4 juta beginning balance-nya hilang terus kemudian hutang juga balik ke normal jadi 4 juta nah ini kembali lagi soal preferensi yang mana yang mau dipakai silahkan apakah metode yang tadi disampaikan oleh mas Rizky boleh kalau kami biasanya approach-nya seperti itu jadi kita seluruhan proses naikin TV-nya gue udah gak milih-milih lagi langsung naikin semuanya ya langsung naikin semua terus tinggal di ya di reversal itu nah kalau kita naikinnya di 31 Desember berarti jurnal reversalnya 31 Desember juga kan nah makanya kan biasanya kan suka gak balance apa TV itu udah pasti balance naikin TV udah pasti balance yang bikin gak balance adalah sublayer yang tadi karena kita naikin double kan kan contoh tadi hutang 4 juta di TV 4 juta kita naikin vendor bill nilainya harus 4 juta berarti kan 8 juta di TV kita kan nah 8 juta itu harus di jurnal ke beginning balance iya kan berarti debitnya hutang terus kreditnya beginning balance nah nanti pada saat naikin naikin AR AR yang di TV ada 8 juta kita naikin invoice datilnya 8 juta juga jadi 16 nah berarti kan nanti ARnya harus dikreditin 8 eh 4 iya 8 ya terus debitnya 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 beginning balance nah jadi beginning balance punya saldo 4 juta nih 4 juta tuh nanti dari inventory tuh di nol ini ya gitu ya pada saat inventory di TV kan kita gak pilih-pilih lagi tuh naikin aja inventory 4 juta pada saat kita nge-import opening stock yang tadi nilainya kan harus 4 juta juga kan jadi kan 8 juta nah 8 juta untuk ngebalikin ke posisi 4 juta berarti kan harus dikredit tuh iya kreditnya inventory 4 juta debitnya beginning balance yang 4 juta tadi nol langsung beginning balance ya gitu ya kurang lebih lah ya iya paham-paham kalau tadi saya mainnya shortcut maksudnya begini kalau saya naikin di inventory dan harus lawannya ke karena kalau pada saat saya naikin pakai stock adjustment stock adjustment itu kan diinvento di jurnalnya itu lawannya adalah stock interin iya iya pada saat dia mau naik interin makanya saya saya gak pakai dulu sebelumnya saya pakai beginning balance kayak gitu modelnya cuman akhirnya akhirnya AR juga lawannya interin terus juga pendor lawannya interin yaudah saya kumpul di situ aja lah semuanya bisa 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 opsi kayak gitu kalau gue jujur waktu naikin stock adjustment gue bikin model khusus untuk stock adjustment yang gue bisa pilih cowok ya bisa agak yang transitory itu iya 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 betul betul itu sih masing-masing punya style dan referensi bagaimana enaknya gitu kembali ke yang paling penting adalah output produk akhirnya kita sama should be fine lah kalau untuk itu yes jadi ada dua ada dua makanya kenapa kenapa apa saya bikin bikin apa diskusi seperti ini karena setiap orang punya modelnya masing-masing tuh migrasi data gitu loh jadi selagi ujung-ujungnya adalah balance ya itu tinggal yang yang sesuai yang mana gitu sebenarnya sama semuanya ujung-ujungnya sama kalau pakai metode A2 terus kemudian nggak pakai bikin imbalance pun bisa konteksnya artinya kita ngikutin defaultnya yang ada di Odo asal tahu aja waktu bikin Vendorville default Odo ngejurnalnya kemana kemana betul langsung balikin lagi intinya kita tahu apa yang terefek pertama di sisi kami metodologi kami kemudian reversalnya kita harus sama presisi dengan itu ini jadi jadi strong apa ya istilahnya internal kontrol kita karena dengan Odo fleksibilitasnya tinggi kadang-kadang accounting juga ngejar-ngejar kita pada saat udah jalan pak kalau diri saya salah loh pak katanya harus berubah lagi itu yang kadang-kadang tim kesel betul dan itu terjadi di saya juga gue sampai dengan sekarang belum pernah ketemu sekali dulu ketemu yang memang korporasi memang mereka pakai oracle dan memang mereka tuh bener-bener time limitnya jalan dan jajinya juga mahal dari sisi kita menurut gue kalau klien bayar murah ada kesan mereka gampangin loh gampangin ya iya kan begitu kita punya main days-nya gede dan mereka timelinenya operan main days kita tambah gede nih tambah gede mereka juga concern-concent kan mereka jadi serius serius harusnya sih bisa begitu kita selan-selan cuma dimurahin terus terus terang terus terang proyek gue itu gak pernah ada yang on time terus terang ya karena permasalahan opening balance ini gue pernah satu proyek itu udah jalan 3 bulan balik lagi ke opening balance kalau gue ya jujur ngomong ya konteksnya yang kayak begitu kita kebanyakan sekarang di Odo ini jadi kayak konsultan change management juga sih kayak yang lo ngomongin tadi datang linsting segala macem seharusnya kalau di ERP yang lain gak ada kayak gitu-gitu gak ada suruh bayar mereka sama kita nah di kita sekarang ya kan sudah lah kita chargenya gak pernah bisa sama dengan mereka tetapi pekerjaan kita ke mereka lebih gitu yang nyebelin lagi kalau ada apa-apa pasti kita juga yang disalahin duluan bapak nyaraninya begitu kemarin katanya jadi kadang-kadang sih kita bekerja lebih daripada yang konsultan konsultan lakukan iya sepakat sih itu sepakat itu sepakat karena kita ngeliatnya itu added value kita tetapi kalau kalau added value yang sudah kita kerjakan di ujung apresiasinya itu gak dimengerti sama management karena mereka gak mahal proses kan waktu kalau dulu saya apa gedampingi implement oracle sebelum implementasi itu si company ke bisnis konsultan dulu dia dia diskusi sama mereka dulu dari hasil dari bisnis konsultan baru masuk ke oracle baru di set up gak pernah langsung oracle langsung masuk tanpa ada bisnis konsultan suatu hari nanti waktu konsultannya begitu juga karena bener-bener semuanya berjalan dengan timeline gitu kan ya itu tadi menurut gue sih kita kemurahan tetapi untuk nge-set kita mahal pricing yang minimal 50% nya dari atau 25% atau 35% dari SAP atau oracle kalau itu momentumnya jujur gak pernah dapet kalau mereka ngomongnya bah ini kan open source gitu kalau menurut gue target target targetnya si Odo itu gak kayak si merah itu gak kayak oracle kalau oracle kan udah dari resourcesnya multi company terus usernya udah secara secara skillnya udah udah baik udah udah bagus gitu loh nah makanya waktu itu jualannya diatas mm-an itu mereka udah udah apa udah tau di pasaran segitu dan quality hasilnya jadi seperti apa nah begitu kita nawarin let's say 300 juta aja ya 300 juta aja user yang kita hadapi gak kayak correct bahkan 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 cara juga minta dibikinin pernah sama gue minta dibikinin pak ini cara kita salah tapi menurut yang baik kayak gimana ya kita ngikutin aja dia pak katanya karena kita udah gak bener dari kemarin kata dia gitu kalau ada bahasa mereka pengen balik lagi misalkan diutang usaha mereka pengen hal per PT lagi secara coak padahal kita udah sampaikan kalau mau dapetin yang detail per PT ya lu gak ngeliatnya dari coak lah kenapa saya terbiasa ngeliat dari coak gak bikin dari awal di jalan lagi gak usah ganti sistem ganti pake excel ya om panca ya udah ngamping ganti pake odur jadi kalau di gue sih sekarang yang harus kita antisipasi gue baru kemarin ngobrol dengan temen gue Oracle sekarang punya produk dan itu harganya sampai 300 jutaan ada 300 ya kan jadi sekarang mereka boleh jadi tekan ulang lagi kita gamenya kan mengisi bridge antara yang api red nyahir segala macem sampai kelepulan mereka yang M-M-an itu nah sekarang begitu komplit kita di komplit dengan Netsuit 300 juta gila lu gue bilang saya sudah ketemu seperti itu Pak lagi pitching udah dibandingkan dengan Netsuit hasilnya gimana hasilnya gimana hasilnya gimana pasti on proses sampai saat ini tapi proses saya bilang seperti ini Netsuit kalau secara jangka panjang Odo akan lebih murah nantinya sih dan kalau secara pengentangan Pak Odo kan ibarat kata kalau misalkan kita fokus di subletcher management management and accounting ditambah ke HR lebih lebih maksudnya kosnya tidak akan besar sedangkan kalau dengan Oracle kan berarti perlu tambah saya lupa itu akhirnya Oracle harus paket kan sebenarnya kalau orangnya paham kuncinya sebenarnya tinggal di satu bisnis proses owner paham banget ada SME nya apa special matter expert sama anak technical mereka develop pakai Odo itu sudah bakalan jauh kemana mana murah kemana mana kalau dibandingkan dengan yang skala-skala besar itu itu yang cuma memang tidak banyak yang bisa melek ke arah sana artinya decision making itu kadang-kadang juga blur dengan itu sepakat 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 sama satu di Odo itu kalau kita kalau price kita kan memang mungkin bisa 1 per 4 atau 40% atau 30% atau 50% dari dari itunya mereka makanya kenapa seperti yang Oracle SAP B1 NetSuite itu mereka meng-hire project manager pun mampu kenapa karena costnya sudah ditanggung sama klien jadi segala ketidaksesuaian antara planning sama aktual ada project manager yang menengahi kalau tidak ada kalau di Odo kan udah mah kita pricingnya seperempatnya gak pake pricing manager kalau ada masalah langsung ke owner siapa kiki pak bisa lah pak masa gini aja gak bisa sih pak tambahin aja dikit lah ini udah UAT udah tinggal golet minta tambahin lagi ada tambahan tambahan requirement dikit lagi pak ya itu akan jadi mengganggu timeline sebenarnya yang nice to have itu yang mengganggu sebenarnya iya feature-feature yang sebenarnya munculnya baru belakangan iya udah lewat itu iya gak taunya bikinnya udah dibikin oh kayaknya harus ada formulanya pak di belakang kayaknya lagi murah kejadian kejadian di gue eh kejadian di gue gue hampir semua project gue kayak begitu semua makanya kenapa delay semua delaynya tuh bukan sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan karena nice to have iya itu sih menurut gue emang kembali ke kita maksud gue karena kita murah ya sekali lagi kita murah orang kita bergantin kejuali kalau lo dealing dengan angka eme emang kan gak bisa gak bisa gak bisa kayak begitu yang dikorbani tuh emang kalau di kita masih ratusan juta dia gak dikorbanin jadi kalau kayak company ngilang 100-200 juta yaudah nanti implementasi lagi lah yang baru cari aja yang baru lagi kalau satu em ngilangin satu em kalau gak siapun dipecat langsung nah itu maksud gue jadi gimana caranya kita enhance gitu biar mereka jangan gampang 200 juta makanya merem sekarang ngegampangin kalau menurut gue customer gue gue gak tau di temen-temen yang lain kalau customer gue tuh ngegampangin banget ini jadi curhat nih kita memang kenyataan gak kok maksud gue rata-rata klien kita sekarang kita ngomong iya 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 kalau 500 500 itu udah max iya max gue 500 gue ada project gue 500 lebih itu API API sama front end payment gateway ya jadi ada 56 payment gateway di API-in ke Odo transaksinya tuh 1 juta sampai 5 juta transaksi itu di kenapa gue bisa dapet karena karena yang lain 1M ke atas budget dia gue pe gitu tapi ya begitu jadinya kita jadi kayak ini kayak bukan seharusnya nilai segitu kita paksa yang kerjain jadi gue gak tau untungnya berapa yang penting waktu itu gue mikir yang penting gue dapet dulu tapi setelah gue jalanin ternyata ternyata gak begini cara mainnya ya kadang-kadang gitu kan gue gue playstation itu di pisaran 600 itu di pisaran 600 menurut gue jujur kalau ngomong benchmark ke produk lain itu murah banget kemurahan nah tapi ketika kita ngomong ya antara kebutuhan dengan idealisme ya kita kalau dengan 500 itu lo gini kerjain semuanya termasuk tersebut 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 yang yang seharusnya dioper ke third party lain bukan kita gitu loh ya walaupun kita mampu harusnya kita juga di value dengan nilai yang lebih lah waktu kita ngerjain harusnya konsultan kayak KP before gitu kan biasanya kan disitu kan proses re-engineering kita udah embedded dengan jasa kita gitu dan yang kada yang lain silahkan Pak Enceh gimana Pak Enceh tanya dong Pak terkait yang tadi Pak yang saya sebut selisih dolar dengan festival baiknya kalau seperti itu pendekannya bagaimana ya Pak kalau yang dolar tadi iya Pak betul konteksnya kalau saya yang ini saya akan strip di karensinya ya itu kenapa saya wanti-wanti jangan taruh itu di yang masuk dalam inventory tadi dan memang modo default ketika dia ada beda antara pertama dengan PO dia akan menganggap itu sebagai price different kalau saya overall itu jadi konteksnya apa yang diperlakukan odos secara default saya pindahin jangan sampai berlaku dia masukin ke dalam konteks yang price different tadi memang harus di overall nah kemudian caranya lagi saya bikin pada saat kita menerima barang kemudian invoice dikirim dalam mata uang asing keduanya maka yang tadi transaksi yang kalau mas Rizky pakai apa tadi apa inventory apa interim 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 stock nah itu interim stock itu kita koreksi dari vendor receiving jadi jika kita mengidentifikasikan pada saat vendor receiving 11 ribu sedangkan pada saat penerimaan barang 10 ribu seribunya kita masukkan ke dalam jurnal yang harus kita koreksi pada saat kita vendor receive eh oh iya vendor bill receive seperti itu saya memang harus keras tentang emir iya pak memang masih Rizky karena default jauh dulu langsung masuk ke apa namanya price difference account tapi tadi bagus sih pak maksudnya saya dapat masukkan juga kalau sebenarnya memang konsep price difference itu kan memang untuk akun apa sorry untuk produk-produk yang menggunakan standard cost ya iya biasanya anak cost analis atau cost accounting itu dia akan terbiasa dengan pola memonitor price difference itu pergerakan yang antara standard cost yang kita set up dengan realisasi itu perbedaannya dimana untuk evaluasi mereka merubah standard costing karena standard costing itu gak boleh kontan seharusnya apalagi kalau misalkan kita superfood yang driver harganya itu cepat banget kalau kita ketemu vendor banyak itu pasti kan ada persaingan harga nah itu pasti akan ada perubahan kalau itu dicampur price difference dengan efek multi currency transaction dia jadi blur jadi konteksnya dia gak punya sensitifitas yang dia dilebarin gitu artinya sensitifitasnya biasanya karena harga standar dengan real yang berbeda sekarang ketambahan faktor seris koranya hilang ya pak ya sorry sorry ya kang emir kalau mau diskusi lebih jauh sekiranya memang ada monggo kita lanjut lewat chattingan boleh boleh pak boleh kita bisa discuss lah saya sebenernya ada concern sih pak memang apa namanya berkenan juga dengan cost product ini cost product ini kalau misalkan ketika receiving currency-nya 10 ribu tapi ketika vendor bill 11 ribu di cost ikut kemana sebenernya yang seharusnya gitu kan kalau di order ikut ya di order ikut memang betul cuman kan ada client minta cost sesuai dengan apa yang dibayarkan seperti itu itu yang makanya mungkin nanti bisa diskusi lagi sih pak benar itu saya juga mengalami seperti itu perlu edukasi itu sih edukasi ke customer jadi gini kadang kita beli barang contoh beli besi 4 ton dengan harga 10 ribu itu di PO masuk ke gudang di QC ada penurunan quality gitu terus pada saat vendor bill itu si customer saya itu nego sama supplier ini ada penurunan quality minta di diskon harganya di diskon jadi 9.800 diturunin 200 nah pada saat good receive kan harganya udah 10 ribu tuh kan stock valuation kita udah 10 ribu kan udah masuk ke Odo 10 ribu nah pada saat vendor bill 9.800 kan ada perbedaan antara PO dan vendor di bilganya nah itu kalau di Odo tuh gak ngambil 9.800 ngambilnya 10 ribu nah klien saya minta 9.800 kenapa karena saya udah berhasil nego dapat 9.800 gitu nah itu 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 yang sering terjadi sama saya juga tapi saya bilang yang defaultnya begini pak gak bisa kita rubah-rubah karena gini karena apa gimana-gimana gimana sepertinya sekarang kan gini vendor vendor bill ini menurut menurut gue ya mungkin gak tau juga yang lain punya pendapat yang sama apa enggak gitu ya kalau udah masuk ke vendor bill itu udah gak ada hubungannya lagi sama inventory itu udah masuk ke fable karena di dalamnya pun sudah ada VAT in sementara pada saat kita good receive itu VAT in-nya aja udah gak ada disitu cuma DPP-nya aja gitu kalau pun mau minta 9.800 saran yang gue bilang adalah ya lu cancel receive-nya atau gini gue bilang gini pada saat lu tau quality-nya gak bagus jangan bikin good receive konfirmasi ke orang purchasing biar orang purchasing nego kalau udah dapet harganya cancel PO-nya ganti harga ke 9.800 baru good receive lagi baru vendor bill baru tuh seragam antara harga di PO sama defender bill sama itu yang gue bilang sama mereka begitu jangan diterima dulu barang ya kalau udah jarang barang jelek ya silahkan kadang-kadang kan konteksnya itu kalau lu mau sama yaudah lu ngomongnya bukan ex bukan loko ex work hari yang sama antara receiving dengan invoicing di posisi yang sama gitu ya yaudah jadi lu gak punya flexibility untuk kembaliin barang jadi lu handle dengan retur ataupun apapun di belakang jadi seolah-olah lu barang terima dulu ya betul ya kan kalau lu bisa berlakukan itu berarti lu nego lagi ke supplier lu untuk ada garansi ya kan artinya begitu barang diterima oke kita terima untuk menghindarkan adanya exposure di selisih push buat biar invoice-nya di hari yang sama dengan penerimaan gitu kan tapi kemudian ketika quality-nya jelek masuk ke dalam produksi ya lu buka untuk memungkinkan itu lu retur dengan adanya garansi gitu bukan sesuatu yang sempatnya kan secara event secara event supplier sudah selesai lu lu udah ngirim barang ya kan sekarang udah diterima yang nunggu itu kan berikutnya kan invoicing secara hukum dagangnya aja kan iya 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 kakanda dari palembang halo iya 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 gitu aja sih sebenernya dari kemarin itu gak ketemu-ketemu solusinya padahal defaultnya dia itu bisa mengambil cost of good sales yang GS-nya pernah coba belum masih gitu belum belum ke situ kita buka ya kita buka ya kita buka ya saya saya belum kita buka ya sebentar ya sebentar ses 13 13 13 pasti bisa ya saya share screen masih masih banyak 14 bugnya masih banyak bukan banyak ya masih ada lah banyak saya gak tau ya relatif banyak tapi masih ada gitu di jurnal terus vendor build vendor build edit lah disitu ini cojs default expenses defaultnya kan sudah cojs kan ah iya saya kenapa tidak muncul gitu aja sih cojs itu cost of revenue iya ini cost of revenue disini sudah bentuk sudah bentuk settingan iya defaultnya kan tapi kan tetap aja tetap aja di vendor build itu di vendor build kan keinterin itunya jurnalnya pada saat bikin vendor build ya dimana edit ya edit setelah di edit di highlight atau di kosongin yang di kontak punya di kosongin oke terus saya buka lagi 5 aja oh itu bisa ya bisa iya itu bisa ya pertanyaannya apakah tipe akunnya cojs itu aja sih sebenarnya cost of revenue ini expenses expenses itu masih bisa expenses tunggu bentar ada harusnya ada nih harusnya ada tadi kan juga cost of revenue tadi ya sebentar ya kita lihat gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada nih kalau saya kalau saya discard terus saya masuk lagi baru dia ke cost of goods sold karena cost of goods sold saya itu cost of revenue disini tuh cost of revenue enggak cost of revenue tapi tadi tadi pas saya hapus enggak ketemu cost of revenue enggak ketemu itu ya masalah kan yaitu kirim tiket ya iya 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 bukan belum kirim tiket oh belum jangan oke ini sama ini kan gak ada cost of revenue tadi kan iya iya kan ini kepala 5 tapi expenses ini cowoknya yang salah bukan Mungkin ini modelnya kayak intercompany gitu kali Yang dia hanya bisa diakses lewat Oh, oke Yes, yes Maksudnya dari upload Ini adalah solusinya Dari apa? Upload Tapi kalau saya mau bikin vendor bill yang lain pun nggak bisa Coffee juga Coffee juga Kita duplicate ya Kita duplicate ya, coba ya Nah, nggak bisa, nggak ada Nggak ada Kalau kita bikin yang baru Kita create, taruh disini Coba ya, kita create ya Variance gitu ya Variance ya Variance Ininya Variance ya, oke Variance ya guys Nah, itu bisa kalau kita apain sih Dan default X-nya ini juga selalu muncul nih Ini juga jadi jebakan tuh Jurnal entry dan ikut terus Nah, ini harus hati-hati Bisa dipanggil Bisa tuh Bisa tuh Tapi harus langsung direct ngetik disitu ya Iya Nggak bisa search Nggak bisa dipanggil ya Nggak bisa Nggak bisa 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 bikin ini Berarti di cowoknya harus di update juga tuh Kan akan jadi double, duplicate ya Ya Itu apa yang Ada satu lagi Yang biasa kita kan bermain-main dengan sequence ya Sequence number Iya Di customer invoice Adanya sequence number Di mana? Di customer invoice Atau yang lainnya lah di jurnal itu Ini masih di sini Masih di jurnal Iya Masih di jurnalnya Ya Ya Semua invoice Nih Sequence number-nya bisa di setting ya? Ini sudah saya cek Iya Ternyata memang nggak bisa Dari sini Nggak bisa dari sini? Nggak bisa kita mainkan sequence number seperti yang di 13 Ya Itu memang perubahan besar Yang selalu Yang jadi istilahnya tuh Ya mungkin Keselesaan lah Ketika tanya oleh nanti customer minta Minta apa ya Format Penomoran Perubahan Riset satu Nama juga Oh nggak bisa emang itu? Riset balik lagi ke satu Oh Oh nggak bisa ya? Nggak bisa Saya sudah dicoba itu Coba itu saja tuh Yang masalah Sudah Sudah tanya sih Mereka menyarankan dengan Select Terus Renumbering Ya Dipakai itu Tetap kita akan tidak Lakukan itulah Merekan identasi customer Dengan manual Renumbering Oh renumbering Tapi di transaksi Sudah jadi transaksi Sudah jadi transaksi terus Di renumbering Oh Iya ada Ada fitur renumbering kan? Iya Ada fitur renumbering Ini di invoice Nanti kita Nanti kita Nanti kita Ini kita Checklist Disini renumbering ya Action ini ya 3 sequence namanya Males kan? Males kan? Di edukasinya ini Ini First new sequence nya Ini Satu Ini Tiap pula Yes 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 Yaitu Kenapa Di Saya belum Pertama 11 Kecuali Yang kemarin Disini Yang Terpaksa Diambil Sekarang banyak Mintanya terbaru Terbaru terus Jadinya Jadinya Kita sebagai implementator Kan belum belajar sampai sana ya Jadi mau gak mau Belajarnya di project Nah kalau di project Ya Ini aja Apa Suka kaget-kaget aja kan Ini apa pak? Ini apa pak? Jadi Jadi saya Biasanya Saya hide dulu tuh semua itu Yang dibutuhi Yang basic aja semuanya Habis Kalau kita nterangin semuanya pun Nanti kita gak jelasinnya Bingung Ini bener yang kita jelasin Bener apa enggak Belum tentu Ini pengalaman kemarin Di Mgomandiri itu Ketika go live Hari 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 Itu langsung error Langsung error ya? Post Kasirnya Post kasir Post kasir error Sebenernya errornya itu Ada hit Hit pada saat validate Sebelum 2 kali Gak terlihat Ini di POS ya Iya Nanti hati-hati Kalau pas di POS itu Ketemu hit 2 kali Iya Dia pertama normal Ketika Ada transaksi kedua Dia gak bisa di validate Combolnya Gak bisa validate Nah Awalnya sih Akan muncul warning dulu Warning yang biasa Kalau POS Dia masih cript Gitu ya Gitu kan Oke Normal lagi kan Hmm Padahal gak bisa di validate Hmm Transaksi jalan terus Refresh Udah bisa close kasir juga Close kasir gak bisa ya Ehm Ehm Secara Enggak sengaja Dekan F5 Hmm Refresh Ya Yang tadinya pending Hilang Otomatis ya Naik lagi Hilang Iya Ya Ternyata enggak Oke Berhasil diposting Cuma yang Yang masalah itu Ketika validate Gak bisa di fix Itu harus kita Refresh dulu Baru normal lagi Hmm Nah itu Cara hinding pertama Tapi katanya sih Sudah di fix bugnya itu Berdasarkan laporan dari saya Hmm Apa lagi Ini terjadi di UDU online UDU online UDU online Hehehe Kalau saya POS masih di 12 Pak Panca di berapa pak? 12 Tapi 12 itu Stok internnya Enggak otomatis Ter-recon Saya belum Maksudnya? POS itu Anggup Enggak tau ya Mungkin berbagi pengalaman Ternyata kalau Stok intern itu Direcon gak sih? Kalau di POS Jarang Sekali sih Main kesitu ya Di tarifnya Belum pernah sampai kesitu maksudnya Becuali yang Receive Ter-refer free Karena kan Kalau kita jualan itu kan Pertama Order dulu kan Dia bikin order Ini kan sales order Sales ordernya POS Ya Post order namanya Post order Ya post order Iya Post order itu Turunannya Nanti Pertama yang dikeluarin adalah Stock interim Pada persediaan Iya Iya Itu kalau Ya Nah Kemudian Pada saat Pada saat Pada saat terima uang Jurnalnya adalah Kas Atau bank Pada Diutang Dia 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 ceritain piutang memang Untuk Dia Jadi Belum customer invoice dulu nih Nah Ketika dia tossing Maka muncullah Empat lain jurnal itu Nama HPP di akhirnya Ya Which is itu adalah Pertama Pertama Pihutang Pada Kejualan Pasangannya HPP Pada Stock interim Ya kan Coba Perhatikan Kalau Pihutang Sama Kas Kadang memang Dia direkor Pihutang sama Pihutang kan Ini kan yang langkah kedua Tadi kan Pihutang Kas pada Pihutang kan Dengan Pihutang Pihutang Pada Stok Interim Jadi Stok interim Eh Pihutang sama Itulah Aku rupa Pertanyaannya adalah Temen-temen pernah ngecek gak Stok interimnya Ke rekod gak Jadi versi 12 Karena Di aku sih Gak ke rekod Kalau di gue sih abis sih pak Habis ya Habis ya Habis Kalau di 13 Si enak Kita bisa lihat Di 13 itu Kita bisa akses Transaksi yang berkaitan dengan Session itu Di Session itu Yang ada Smart buttonnya Hmm Tapi kalau di versi 12 itu gak ada Gak ada Gue belum berhatiin apa situ Tapi kalau Interimnya sih abis Habis ya Waktu UAT kemarin Ngecek juga kan Jangan sampai ada di interim Katanya kalau ada di interim Kan akan repot kan Jumlah transaksinya ratusan Banyak banget Iya Masa ngecekin salah satu Dari transaksi mana gitu Tapi Tapi Kemarin abis sih Habis ya Kalau di 13 sih Ya abis Tapi kalau ini 12 Akhirnya aku bikin Lu Lu coba ini pak Udah coba download yang standar Yang standar Terus lu tes transaksinya Ya aku udah coba Sebelum yang Di custom Aku memang gak pernah custom Katanya udah bisa custom sekarang Enggak Lu bilang kan katanya Kayaknya lebih nikmat nih Kayaknya semenjak bisa Bikin addon Jadi pengen Bikin mulu Hehehe 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 Repot kan Solusinya kan belum tentu custom kan Hehehe 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 Tapi intinya Kalau di versi 12 itu 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 Jadi kalau gelembung itu Dia punya stock internet Ya aku ya Hehehe Hehehe Mungkin gue bro Enggak Harusnya sih enggak Tapi nanti kapan gue download Gue test juga barang-barang Amal internet Harusnya sih enggak sih no Tapi Akhirnya 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 Aku bikin Referensnya sama Dengan memberikan nama session Jadi Bagian accountingnya Aku suruh Closing Di keesokan harinya Gitu sih Jadi kalau ada selisih pun Ya aku suruh Lampar aja kemana gitu Hehehe 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 Terima buangan Hehehe Iya salah satu mekanisme orang keuangan mengontrol lajurnya perusahaan alibi, paling itu alibi ya speak 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 iblis kan ya, ya gue tau lah oke ada lagi, yang lain ini udah mau jam 11 dan rekodnya juga kayaknya udah 3 jam kalau saya taruh di youtube itu gak tau nih selesainya jam berapa nanti karena mau di share temen-temen di grup minta juga ya, minta videonya nanti gue taruh di youtube nanti abis itu di share linknya oke oke sip, sip yang lain, ada lagi suaranya gak kedengeran om gak kedengeran lagi suaranya om gak kedengeran gak usah pake headset gak kedengeran oke siap, siap, siap thank you ya temen-temen jadi nanti kalau misalnya kita kalau mau buka kayak gini lagi materinya yang lain ya tinggal di telegram aja kita coba buat lagi nanti ke depannya siap, makasih siap iya nih makanya gue nungguin ayu disini oke oke, sip sip yuk, thank you ya udah malam thank you, thank you, thank you thank you semua yuk, bye bye bye